Sampai dimana kecintaan kita Sementara Rasul Memberikan kecintaannya kepada kita Udah jauh sebelum kita tercipta Atau Rasul kan Ya Allah aku kangen, aku rindu Pada saudara-saudaraku Kita ini sudah dianggap saudara Kita ini sudah dikangenin Kita ini udah ditungguin Sama Rasul Terus yang ditungguin Yang dikangenin dia membaik begitu Sayang Sayang seribu sayang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Lima sabak Nasir alhamdulillah Bilhaq Walhaadi ila suratikal mustaqim Wa ala alihi Haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim Rabbi syrahli sadri Wa yasir li amri Al-bina Bapak ustaz ibrahim Bapak ustaz Usman Al-Thani Dan tidak lupa pula Habibun al-mahbub Habib Fuad bin Hussein Al-Idris Juga para sepuh dan pini sepuh Serta Jemaah Majlis silatul rahmi Yang dibanggakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Puji syukur Senantiasa kita penjatkan kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala Dengan berbagai macam kenikmatan yang kita terima Hingga Kita sudah Pada penghujung Bulan Syawal Ini 28 atau 29 Syawal Injury time Udah detik-detik akhir pada Syawal peningkatan kita Sejak kita meninggalkan bulan suci Ramadan kemarin Alhamdulillah Selawat Beserta salam Tidak lupa senantiasa kita sampaikan Kepada junjungan kita Baginda Nabi Besar Muhammad Tentu dengan harapan Semoga Rasa syukur kita Dan berselawatnya kita yang selalu Membasahi Lidah kita Menghiasi kolbu kita Menemani kehidupan kita Terlebih lagi Pada pembuka majlis Silaturrahmi ini Kita dipenuhi dengan salawat 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 Terus Berselawat kepada baginda Nabi Besar Muhammad Dengan harapan Pada sisa kehidupan kita Allah selalu berikan keberkahan Amin Allah selalu berikan hidayah Amin Allah selalu memberikan kita kekuatan Untuk lebih Mencintai Rasulullah Salallahu alaihi wasalam Hadirin jamaah Rahimah kemullah Mungkin Pada pembuka ini Hanya sekedar Sharing Bapak Tahadus bin Nikmah Ya Allah Dua tahun lebih Ini hati Saya pernah Bicara dengan Kiai Kalau gak salah Waktu itu Dengan guru kita Kepak Razi Ya Allah Kiai Ini Rasa Kangen Sulit untuk Hamba bayangkan Kiai Ana bilang gitu Apa Ya Allah Ana kangen banget Kiai Ini udah Dua tahun lebih Bukan kangen Gak megang rel Bukan Iya itu juga Emang Tapi Kangannya asli Bener-bener Kangen Hadis Bin Nikmah Bapak Hadirin Saya pernah Mengkutarakan Hal seperti itu Kalau gak salah Di Musalah Baitul Muslim Ya Allah Kiai Kangen Banget saya Dan Alhamdulillah Allah Ijabah Kangen saya Allah Kasih Tidak Buat saya Timbang duduk Manis Emang ngatur Ngatur Udah Alhamdulillah Gak usah Pak Pak Mau umroh Rumahnya pada Kagak mau nih Ustaz Kagak mau umroh ya Oh maunya haji Mau haji Ya Allah Saya doain Yang jawab Insyaallah Anak cucunya Soleh dan soleha Rezekinya berkah Kalau rezekinya berkah Bisa pergi haji ke Mekah Bisa tawap mengelilingi Bisa lari-lari kecil dari Bukit Sopah Ke Bukit Marwah Pulang Gak lupa Mampir di kota Jeddah Beliin tetangga Tasbih dan sejadah Yang jomblo Insyaallah cepat nikah Yang udah nikah Semoga Sakinah Mawadah Warohmah Mau nambah Baik Dan mudah-mudahan Kita dimatikan Husnil Khatimah Wa amma bin i'mati Rabbika Fahadis Dan Atas Karunia Ni'mat Yang engkau terima Fahadis Ceritakan Itu rasa kangen Saya di Baitul Muslim Allah Ijabah Langsung Ke Baitul Lahil Haram Kalau gak salah Gak sampai Dua bulan Saat itu Asa kangen Banget Sampai-sampai Pak Ya Allah Saya ngancam ini Ngancam Ngancamnya Rauduh Yang saya Ancam Pertama kali Pak Karena rute kita Pertama Madinah Habis Madinah Terus ke Makkah Kalau Madinah Pasti yang dicari Rauduh Ternyata Disana Rauduh Beda Sama Masa Normal Dulu Dulu sebelum Pandu Mimah Enak Aja Kita ngantri Di dalam Masjid Disamping Babur Rahmah Sebelum Babu Salam Itu kita Antri enak Di dalam Persis Pas Pada Mimbar Rasulullah Ternyata Saya Pas mau Masuk Kok disekat Ini Nanya Ama Askar Kemana Kalau mau Ziarah Kemakam Rasul Oh Bapak Kesana Dulu Keluar Terus Lewatin Rute Yang sudah Dibuat Rutenya Itu Dari Babur Rahmah Disekat Menuju Babu Salam Dari Babu Salam Itu Dibikin Belokan Lagi Langsung Masuk Ke Makam Rasul Dan Disitu Kalau Dari Babu Babu Salam Kemakam Rasul Kan Tidak Bisa Berdekatan Pak Jauh Kurang Lebih Antara 2-3 Meter Mungkin Bisa Sampai 5 Meter Jauh Kita Tidak Bisa Menyentuh Makam Rasul Kok Jadi Begini Itu Dua Tahun Lebih Saya Kagak Kesana Ya Allah Begini Nah Dari Situ Diarahkan Ke Babu Bakih Keluar Langsung Diarahkan Ke Hotel Kalau Mau Ke Rodo Ke Pintu 37 Dulu Yang Lumayan Jauh Itu Kita Ngantri Ngantrinya Waktu Untuk Laki-laki Itu Abis Zuhur Abis Zuhur Kurang Lebih Satu Jam Dikasih Waktu Saat Itu Sudah Tidak Ada Antrian Dan Antrianya Itu Di Luar Bukan Persis Kayak Waktu Yang Sebelum Pandemi Itu Di Dalam Enak AC Dingin Ini Di Luar Jauh Luar Biasa Pak Perjuangan Kita Umroh Di Masa Saat-saat Ini Terlebih Lagi Kemarin Kemarin Lebih Parah Mungkin Ini Sudah Agak Renggang Sudah Agak Lengang Saya Pas Mau Ngantri Keraudoh Ingin Bersebelahan Dengan Makam Rasul Bahkan Kita Bisa Itu Merai Makam Rasul Itu Kalau Sudah Masuk Keraudoh Bisa Itu Kita Memegang Ternyata Sudah Tidak Bisa Lagi Nunggu Nanti Jam Satu Malam Katanya Akhirnya Kita Keluar Balik Ke Hotel Malamnya Kita Antri Seperti Yang Tadi Siang Jauh Di Luar Bukan Di Dalam Masjid Kebetulan Saat Itu Malam Tanpa Tasre Yang Perih Lagi Kalau Siang Kita Antri Tanpa Tasre Harus Punya Rekomendasi Semacam Surat Dari Muasasah Dari Yang Kita Bawa Umroh Itu Harus Ada Keterangan Itu Ingin Masuk Kerodo Pas Kita Udah Antri Enggak Megang Tasre Lagi Enggak Punya Rekomendasi Lagi Itu Kita Udah Lari Lari Gauh Udah Antri Panas Panas Enggak Megang Tasre Dilempar Ama Askar Begitu Perjuangannya Dan Alhamdulillah Saat Itu Malam Saya Tanpa Tasre Langsung Bisa Masuk Langsung Antri Dan Masuk Ke Pintu Rodo Alhamdulillah Ya Allah Pak Air Mata Sulit Untuk Kita Bendung Pak Sampai Saya Melintasi Mahkam Rasul Itu Pak Saya Tidak Berani Nengok Beliau Sepertinya Sulit Saya Untuk Gimana Ya Ingin Menengok Ke Rasulullah Itu Allah Alhamdulillah Ya Pak Ya Tahadus Bin Nikmah Tahadus Bin Nikmah Alhamdulillah Alhamdulillah Malam Itu Jam Satu Saya Melihat Saya Tidak Bisa Melihat Kesamping Hanya Lulus Kedepan Tapi Mata Bleber Baya Itu Bleber Sambil Salawat Bleber Sambil Salawat Dan Malu Saya Pengen Minta Waktu Itu Pertama Kali Saya Kerodoh Itu Gak Ada Yang Saya Minta Yang Saya Banyakin Salawat Terus Dari Awal Saya Ngantri Sampai Masuk Saya Kerodoh Sampai Saya Melintasi Makam Rasul Sehabis Rodoh Keluar Kemakam Rasul Tidak Ada Yang Saya Minta Tidak Ada Permohonan Saat Itu Tapi Di Hari Kedua Ketiga Alhamdulillah Saya Tiga Kali Bisa Terodoh Dan Melintasi Makam Rasul Untuk Kedua Ketiga Itu Saya Penuhi Dengan Berbagai Permintaan Permohonan Insyaallah Seluruh Jemaah Silaturrahmi Allah Panggil Saya Minta Ya Allah Hadirkan Seluruh Kawan-kawan Hamba Seluruh Jemaah Majlis Silaturrahmi Sebagaimana Engkau Hadirkan Ruh Dan Jasad Hamba Itu Yang Hamba Minta Di Hari Kedua Ketiga Saya Banyak Minta Doa Tapi Di Hari Pertama Itu Sulit Saya Untuk Minta Kenapa Malu 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 Rasul Begitu Cintanya Rasul Lama Kita Begitu Perhatiannya Rasul Lama Kita Kita Ucuk Ucuk Baru Aja Pertama Masuk Kesitu Terus Minta Minta Ya Allah Ini Hanya Saya Hanya Saya Saja Sipaya Kalau Yang Lain Silahkan Untuk Yang Pertama Saya Tidak Mampu Untuk Minta Malu Dalam Artian Apa Yang Sudah Saya Berikan Buat Rasul Seberapa Banyak Selawat Kita Tiap Malam Atau Tiap Malam Jumat Ya Allah Pak Kalau Kita Sudah Dekat Sama Rasul Tidak Tidak Perlu Tuh Kita Ucapkan Permohonan Permohonan Rasul Tuh Tau Apa Yang Dirasa Oleh Kita Sebagaimana Imam Busairi Dalam Kosidah Burdahnya Beliau Beliau Hanya Mengungkapkan Rasa Kagum Mengungkapkan Madah Pujian Pujian Keindahan Keindahan Keagungan Keagungan Tidak Ada Yang Beliau Minta Sampai Pada Baik Terakhirnya Di Saat Itu Hanya Saya Hatamkan Ini Baik Sitina Ba'lami Atin 160 Baik Hanya Itu Bukan Minta Tapi Karena Rasulullah Tahu Bahwa Orang Ini Selalu Memberikan Pujian Selalu Memberikan Satu Madah Keagungan Kecintaan Rasa Kangen Rasa Rindu Kepadaku Dan Kecintaannya Kepadaku Tidak Ada Hal Yang Aku Sangsikan Rasul Berikan Jubah Berikan Burdah Berupa Satu Burdah Yang Besar Lebar Orang Lebih Sepintu Inilah Kalau Rida Kecil Bukan Triple XL Quartet SL Itu Quartet XXXSL Rida Kalau Rida Itu Tidak Hanya Di Eagle Saja Terus Dibuntutin Tapi Dia bisa Masih Dilekukin Ke kanan Kiri Bahkan Bisa Diselempangin Ke bawahnya Itu Rida Bahkan Rasulullah Sallallahu Sallam Memberikan Rida Tanda Cintanya Dengan Asbab Kangen Dengan Asbab Cinta Dengan Asbab Dia Betul Betul Mencintai Tanpa Pamrih Rasulullah Sallallahu Sallam Allah Sembuhkan Dari penyakit Yang sudah Lama Lumpuh Tidak Mampu Bergerak Apalagi Kita Yang Banyak Hutang Ada Yang Enggak Punya Utang Disini Ada Enggak Punya Utang Yang Enggak Punya Utang Saya Nanya Bukan Yang Punya Utang Wajah Utang Semua Ini Enggak Ada Kan Enggak Punya Utang Punya Utang Ya Enggak Perlu Diminta Cinta Sudah Kalau Perlu Tiap Malam Jumat Selawatnya Bikin Target Pokoknya Tiap Malam Jumat 16.000 Selawat Bukan 10.000 Lagi Kalau Udah Sampai 16.000 Pokoknya Malam Jumat 124.000 Selawat Ya Kurang lebih 8 jam Kalau Emang Udah Udah Ngebiasain Kan Jumlah Nabi 124.000 Samain Tuh Selawatnya Jadi Tiap Satu Selawat Untuk Satu Nabi Sampai Dimana Kecintaan Kita Sementara Rasul Memberikan Kecintaannya Kepada Kita Udah Jauh Sebelum Kita Tercipta Atau Rasul Kan Ya Allah Aku Kangen Aku Rindu Ya Pada Saudara Saudaraku Kita Ini Sudah Dianggap Saudara Kita Ini Sudah Dikangenin Kita Ini Udah Ditungguin Amor Rasul Terus Yang Ditungguin Yang Dikangenin Dia Mbaik Begitu Sayang Sayang Serbu Sayang Di awal Pembuka Majlis Selaturrahmi Ini Kita Tanamkan Cinta Kita Kepada Rasulullah Kita Jadikan Segalanya Adalah Cinta Rasulullah Kalau Sudah Cinta Kepada Rasul Insyaallah Segala Apa Yang Kita Merasa Sulit Apa Yang Kita Khawatirkan Itu Menjadi Mudah Dan Tenang Hadan Allah Wa Assalamualaikum Wa Wabarakatuh